Situasi kendal pagi ini teman-teman, setelah sehari semalam, semalam ya digunyur hujan berat. Ini untuk perumahan di belakang pasar ya, perumahan BPN, air sudah masuk ke jalan ya, sudah naik ke jalan dengan ketinggian kurang lebih 15 cm teman-teman. Jadi ini ya untuk warga masyarakat, terutama ya ada di kota kendal, harap ini ya persiapan, persiapan, mengamankan barang-barangnya ya, barang-barangnya diamankan yang kesekirannya perlu dinaikkan, dinaikkan ke atas meja atau ke depan ya, sehingga nanti bila mana air makin tinggi dan masuk ke rumah, sudah tidak didandapan. Ini kalau hujan tidak reda sampai nanti malam sampai besok pagi lagi, pasti akan semakin tinggi ya untuk banjir di sini ya. Ini sampai ini ada acara mau keluar, jadi tidak berani ya, karena ini hujan masih sangat beras di lokasi perumahan saya ini ya, di kendal kota teman-teman. Terima kasih telah menonton! Ini masih air dari hujan lokal ya teman-teman, belum ada kiriman dari daerah atas. Ini kalau ada kiriman air dari daerah atas ini akan langsung berubah jadi keruh untuk air di sini. Sementara ini untuk airnya masih sangat benih ya, sangat benih, karena ini murni dari air hujan di wilayah kota kendal ini. Nanti kalau udah itu tersampur oleh lumpur yang dari pegunungan atau air yang dari atas, nanti akan menjadi keruh untuk lokasi ini banjirnya teman-teman. Biasa berubah jadi warna seperti warna susu itu ya. Untuk warga kendal ya ini ya, supaya waspada ya, persiapan ya, nanti apabila air makin naik. Jangan terlena, persiapkan untuk barang-barang yang perlu diamankan, perlu dinaikkan, silahkan dinaikkan. Supaya nanti tidak terkena banjir, terkena air ya, apabila air mulai naik teman-teman. Sementara itu dulu teman-teman, nanti akan kita pantau untuk daerah-daerah lain di sekitar kota kendal ini teman-teman. Terima kasih telah menonton!